Yo Mina, jadi pada video kali ini aku cuma mau membahas mengenai leak chapter ke 139 lagi Ya beberapa hari ini dunia peranimean dan para manga rider, attack on titan, bahkan fanbase-fanbase anime dibikin gak habis pikir sama penambahan ekstra panel tersebut Ya jadi video ini hanyalah update berita dari spoiler untuk video sebelumnya Dimana pada video kali ini kita diperlihatkan dengan potongan panel dimana Mikasa yang sudah tua sedang berkunjung ke makamnya si Eren Bersama dengan beberapa orang, ya kemungkinan ini adalah teman-temannya si Eren dulu Dan bukan hanya bersama dengan suaminya Mikasa, pada bocoran kali ini kita diberitahukan kalau ada beberapa orang yang ikut berkunjung ke sana Bahkan ada bocoran untuk kali ini juga memperlihatkan dengan keadaan dari Mikasa yang telah meninggal dalam keadaan menua Dan kabarnya dari kehancuran paradis itu dianggap benar pada bocoran kali ini Dan ada sedikit tambahan plot dimana dalam bocoran tersebut dikatakan kalau Mikasa menyampaikan sebuah wasiat kepada keturunannya Untuk datang ke makamnya si Eren dan melakukan kontak fisik dengan sisa-sisa bagian kepala Eren Yang digambarkan telah menjadi sebuah pohon besar, layaknya sebuah pohon Yardrasil Seperti saat si Yemir pertama kali mendapatkan kekuatan Titan-nya Dan diperlihatkan satu sosok anak laki-laki yang mirip seperti Mikasa menuju pohon tersebut Nah dikatakan kalau teman-teman Eren itu telah menyesal akibat telah menghentikan Eren dulu Dan Mikasa meminta kepada keturunannya itu untuk merubah sejarah dengan melakukan kontak fisik dengan pohonnya Eren Ya dengan kekuatan pohon Ding Titan mungkin hal itu bisa saja terjadi Dan ya aku gak tau lagi mengapa ini bisa terjadi atau benar atau tidak kali kali ini Karena hal di atas itu terlalu padat untuk dituangkan ke dalam 8 panel tambahan Dan ya sekali lagi ini hanyalah leak dan kalian harus bisa menunggu hingga volume resminya itu sendiri beneran dirilis Dan ya coba tulis pendapat kalian di bawah Aku mau lihat reaksi kalian akan bocoran di atas Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jari